Kenapa ganjar juga hobi jajanan kaki lima nih foodies, jadi langsung oke aja dia tuh diminta untuk icap-icip baksonya. Jadi gimana nih pak, rasa bakso bakwan malangnya? Oke guys, saya suka bakso. Suka bakso? Biasanya banyak pedagang bakso rata-rata dari Jawa Tengah. Kuahnya oke, kuahnya oke, tinggal sambalnya. Sambalnya ya, kebetulan gak ada nih pak sambalnya. Gak ada sambalnya, guys. Waduh, maafin ya pak, orang kayaknya nervous deh tuh sampai sambalnya aja bisa ketinggalan. Sebenarnya sih kuah kaldu ini tanpa sambal kayak udah seger banget, gurinya tuh udah pas banget foodies, meskipun tanpa tambahan garam dan penyedap rasa saat penyajiannya tadi. Apalagi, bakso bakwan malang kan juruhan ini bisa dibilang the best and the most authentic bakwan malang in J-Town. Mantap! Nah foodies, biar gerobakan kayak begini, isian bakwan malangnya cukup lengkap loh. Mau yang rebus atau yang goreng juga ada di sini. Oke, kita absen satu-satu ya. Ini biasanya seporsi, isinya apa aja? Campur ya? Isinya berapa? Tujuh. Oh, tujuh. Wow. Ini? Siaumai. Siaumai. Tahu putih plus ada baksonya ya di tengah ya. Ini, kulis. Untuk gorengannya ini, seperti kekian, suamai goreng dan juga bakso goreng kita pisah aja ya foodies, biar kriuknya tetap awet gitu. Lanjut, kasih si biangnya wangi nih, apalagi kalau bukan bawang goreng dan daun seledri. Nah ini foodies, ini tinggal dikasih kuah aja. Ini kuahnya dari tadi wangi banget. Oh, dia tipe kuahnya yang kayak gini nih foodies. Tipe kuahnya tuh yang kayak keruh-keruh gitu tuh. Tuh. Gak ada tambahan micin atau garam. Wah, wah, wah. Berarti ini cuma nganlin gurunya kaldu aja nih foodies. Bisa dibilang bakso bakwan malang ini lebih sehat, ya gak? Ih, cakep. Karena ini udah semua, ini waktunya kita ke studio buat kasih baksonya ke Pak Ganjar. Semoga Pak Ganjar suka ya. Mas, kita tolong bungkusin ya. Makasih. Fudies cobain juga yuk ah, bakso dan bakwan malang kan juruhan nih. Lokasinya ada di Jalan Mampton, Peropotan Raya, Jakarta Selatan. Bukanya dari jam 10 pagi foodies sampai jam 12 malam. Tapi sering banget tuh bakso bakwan malangnya udah hapis sebelum jam 12 malam. Wah, mantep juga nih ya foodies. Namanya juga jajanan yang makan receh. Biar menu receh, tapi rasa udah jelas gak pernah receh-han.